Intro Berbagai fasilitas dibangun oleh Pemkot Tanggerang berupa sarana olahraga yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat kota Tanggerang. Salah satunya adalah Stadion Banteng yang dulunya Stadion ini menjadi kandang tim sepak bola Persita Tanggerang dan menjadi ikon kota Tanggerang. Stadion Banteng sempat terbengkala saat Stadion ini sudah tidak dipakai lagi oleh Persita Tanggerang. Namun, Pemkot Tanggerang sekarang telah membangun kembali Stadion ini agar bisa dipakai masyarakat Tanggerang untuk berolahraga. Pemkot Tanggerang juga meminta kepada masyarakat untuk merawat stadion ini dan menjaga fasilitas tersebut. juga menjadikan Stadion Banteng kebahagiaan masyarakat Tanggerang. Selain itu, Pemkot Tanggerang juga mengubah ruang-ruang stadion untuk bisa dimanfaatkan menjadi lahan pendualan oleh UMKM setempat. Proses pengerjaan di Tribun Barat diharapkan rampung pada Desember tahun ini dan tahun depan akan disusul pengerjaan pada Tribun Timur. Kalau yang bertanggung jawab di Stadion Banteng ini Dinas PUTR, Dinas Kelinga Hidup, Dinas Budaya dan Pariwisata, tambah lagi dari teman-teman dinas yang lainnya yang mungkin tidak bisa tersebutkan. Tentang yang inti dari dinas itu selain yang bisa tersebutkan, ada dinas Bunda Aram juga. Ya semualah, mari ambil bantuan kita lah. Dari Jakarta, Ahmad Fauzi dan Oki Rizki, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!